Alhamdulillah baik Pak Sehat Bu Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah sehat Pak Baik Ibu saya menyapa adik-adik dulu ya Bu Adik-adik di seluruh Indonesia Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat adik-adik semua Mudah-mudahan Sehat Mudah-mudahan masih tetap semangat ya mengikuti pelajaran kita kali ini ya Ada di sini ada 16 orang yang mengikuti pelajaran ini Ada Adik Kaisa ya masih mengikuti Ada Rizky Ada yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu Mudah-mudahan masih tetap semangat mengikuti materi kita selanjutnya Nah sumber kita adik-adik untuk dari jam 10 sampai jam 11 ini Akan mendapat materi tematik untuk SMP LB Autis yang akan disampaikan oleh Ibu guru kita Ibu Tita Novita Rizal biasa dipanggil Ibu Tita dari SLB Ulaka Pencah Jakarta ya Bu ya Iya betul Pak Gimana sudah siap Mas Toto Mungkin Ibu Tita mau menyapa adik-adik dulu Bu silahkan Bu Jadi sambil nunggu Mas Toto biar kita mulai saja ya Pak ya Baik Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada Bapak Jainuddin Nasution sebagai moderator saya di hari ini Dan juga kepada Mas Toto sebagai host di rumah saja Bapak Ibu dan adik-adik semua dimanapun ada Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Tita Nah pada hari ini untuk pertama kita harus mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan Dan kita masih bisa bertemu lagi di acara Sapa DRB SLB Ya itu patut kita syukuri ya semua Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya Hari ini saya akan memberikan materi tematik untuk SMPLB Autis Namun sebelum kita mulai pembelajaran Mari sama-sama kita berdoa dulu Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar Dan adik-adik pun mendapatkan materi yang bermanfaat Dan kita semua selalu berbahagia Amin, amin, ya Rabbul Alamin Ya ini Kesia bisa memimpin doa hari ini Halo Kesia Keluarannya nggak ada Halo Adiksa Kesia agamanya keren, Bu Kita hanya memimpin doa kemudian berdoa di dalam hati saja Jadi Kesia hanya memimpin Bapak Ibu dan teman-teman Mari sama-sama kita berdoa Berdoa mulai seperti itu Bisa Kesia Apa ya Bu? Apa Bu? Ya apa? Hanya memimpin doa seperti ini contohnya Bapak Ibu dan teman-teman semua Mari sama-sama kita berdoa Berdoa mulai Kemudian kita berdoa masing-masing Dan setelah itu berdoa selesai Begitu Bisa? Bisa Bisa Silahkan Kesia memimpin doa ya Suaranya yang keras ya Bapak Ibu dan teman-teman Sebelum belajar Mari kita berdoa Menurut maa masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Kesia yang sudah memimpin doa Pintar ya Kesia ya Ibu senang sekali ya Karena Kesia sudah berani memimpin doa Itu artinya Kesia sudah pandai ya Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini Jadi untuk materi kita hari ini Adalah tematik khususnya untuk kelas 8 SMPLB Sebelum Ibu melanjutkan pada materi Kita akan melihat video dulu ya Adik-adik ya Jadi nanti adik-adik silahkan untuk menonton videonya Kemudian nanti akan kita pelajari bersama Apa materi yang ada di dalam video tersebut Mas Toto bisa di-close dulu ya Di-share videonya Sambil menunggu video yang akan di-share oleh Pak Toto Adik-adik semangat ya mengikuti materi ini Nanti di tengah-tengah materi Akan ada kuis Ki Hajar Yang bisa adik-adik jawab Dan nanti kalau adik Siapa yang menjawab dengan cepat Paling cepat dan benar Akan mendapat hadiah Iya Hadiahnya apa Pak Jairudin? Hadiahnya pulsa Butita Pulsa langsung dikirim ke nomor HP adik-adik Setiap satu pertanyaan yang adik jawab benar Mendapat hadiah pulsa Rp25.000 Ya ini videonya sudah muncul Cuma kasih loading ya Ya adik-adik mohon diperhatikan video kita ya Altyazı M.K. Pancasila Pancasila berarti lima, sedangkan pancasila berarti azas atau prinsip Hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga Silat pertama, menjalankan ibadah agama dan saling menyayangi sesama anggota keluarga Silat kedua, bersikap tidak sewenang-wenang sesama anggota keluarga Sopan dan santun dan saling menghargai Silat ketiga, tidak mudah emosi dan menjaga keharmonisan Silat keempat, tidak memaksakan kehendak selalu bermusyawara untuk mencapai mupakan Silat kelima, menjalankan kewajiban dan mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang sama Ya, itu tadi video untuk materi pertama ya Bagaimana adik-adik sudah melihat videonya semuanya? Ya, sudah lihat ya tadi videonya Selain kesnya, ada siapa lagi ini ya? Ada Rizky, Rizky Alfitri Ya, Rizky, kemudian siapa lagi ya Pak? Ini kok di saya cuma kelihatan dua nih Ya, ada si Intio ya Ya, baik adik-adik tadi setelah kita perhatikan video Maaf, Mas Otto, next slide lima aja Setelah kita perhatikan video yang tadi Apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab Rizky? Keesya atau Rizky? Tentang apa videonya? Keesya, Pancasila Pancasila Iya, tentang Pancasila Apa yang bisa kalian petik dari isi video tersebut? Saling menghormati Iya, saling menghormati Kita harus saling menghormati ya Kemudian apa lagi? Saling menghargai Iya, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi Jadi tadi video itu menuturkan tentang nilai-nilai Pancasila yang harus diamalkan di dalam keluarga Keesya punya keluarga? Atau Rizky? Punya 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 ayah, ibu, adik, dan kakak ya Jadi dalam video tersebut Jadi kita kan sudah Tahu ya bahwa Pancasila itu adalah sebagai Sebagai apa ya? Keesya ya? Sebagai apa untuk negara kita? Pancasila itu sebagai Sebagai dasar Iya, pintar Keesya, pintar sekali ya Pancasila itu sebagai dasar negara kita Yaitu Republik Indonesia ya Jadi Pancasila itu Asal dari bahasa Sansekerta Panca Artinya apa? Ya, panca itu Artinya Lima Kemudian sila artinya apa? Azas 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 Ya, pintar Pintar ya Azas atau prinsip ya Jadi ada lima prinsip atau lima azas Yang harus kita Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai warga negara Indonesia ya Jadi Kita di rumah pun harus mengamalkan Pancasila Apakah kalian di rumah juga Mengamalkan Pancasila? Keesya? Iya Rizky? Iya Bu Iya, pintar ya Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat di video tersebut Ternyata nilai-nilai Pancasila Itu harus Atau Bisa kita amalkan dalam Kehidupan kita di keluarga sehari-hari ya Contohnya Bisa next, Mas Toto Slide Ya, contohnya Slide 6 aja dulu deh Ini loadingnya kayaknya saya agak lama nih Jadi tadi ada lima sila ya Yang pertama, sila pertama bisa disebutkan Ada yang bisa bantu menyebutkan Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa Iya, ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama itu dilambangkan dengan gambar Bintang Bintang Gambar bintang ya Kemudian sila kedua Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakannya Selain Keesya Rizki Rizki Bintang Adik-adik yang lain kalau mau menjawab Micnya dinyalakan ya Tanda merahnya itu ditekan Jadi bisa menjawab Ibu Tita Silakan adik-adik yang lain Ya mungkin mereka kesulitan karena Ini tanda mikrofonnya nggak diaktifin ya Ya mungkin bisa dibantu Nah kemudian ini dari SLB Negeri Batu Raja Ini siapa nih Sebetulnya banyak ya ada Siapa nih Rizki, Sintia Kirsa Ya Jadi sila kedua dilambangkan dengan gambar Santai emas ya Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian sila ketiga Dilambangkan dengan Pohon Beringin Bunyinya Persatuan Indonesia Dan sila keempat Dilambangkan dengan Kepala Banting Yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lalu sila kelima Yaitu Padi dan Kapas lambangnya ya Bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu ya Bunyi Pancasila Yang Kita anggap Sebagai Landasan hidup bangsa Indonesia Dan Menjadi dasar negara Indonesia Next Mas Toto Nah Nilai-nilai Pancasila Dalam keluarga itu seperti apa? Mari kita simak di slide selanjutnya Next Next Jadi ada lima sila Yang bisa Kita Amalkan ya Dalam kehidupan sehari-hari Terutama di dalam kehidupan Di keluarga ya Jadi Ini Sila pertama Yaitu Menjalankan Ajaran agama Dan saling menyayangi Sesama anggota keluarga Nah ini contohnya Gambar-gambar ini adalah Dari Para penganut Agama di Indonesia ya Ada berapa Agama di Indonesia yang diakui Indonesia Atau Rizky Atau yang lainnya Ada 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 enam Ya yang pertama Halo Pak Jainudin suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Bu Tita Jelas Bu terdengar Terdengar ya Takutnya gak kedengeran nih Soalnya sepi Iya Bu Ya karena besok mau puasa mungkin nih banyak yang gak Ya jadi disini ada Enam Dari Penganut agama di Indonesia Yang Digambarkan Dalam sila ketuhanan yang maesah Menjalankan ajaran agama dan saling menyayangi sesama anggota keluarga Jadi mereka setiap hari Beribadah Menurut agama dan Keyakinannya Kemudian juga menjalankan ritual-ritual keagamaan mereka Dalam keluarga ya Sebagai Bimbingan untuk Keluarga ya Kemudian mengajarkan nilai-nilai religius Ya itu tadi yang sudah Ibu sebutkan ya Jadi di rumah Untuk yang beragama Islam Bisa sholat berjamaah Kemudian Untuk yang beragama Katolik Mereka juga Menjalankan ritual-ritual keagamanya sesuai dengan yang diajarkan Begitu juga dengan agama yang lain Agama Kristen Protesan Kemudian agama Hindu Agama Buddha dan Konghucu Mereka bisa Mengajarkan nilai-nilai religius sesuai dengan ajaran agama masing-masing Terutama kepala keluarga yaitu Bapaknya ya Yang Atau orang tuanya Harus mengajarkan Ajaran agama kepada putra-putrinya Ya next Ini agak lama ya Jadi itu ya Untuk sila ketuhanan yang maesah Nilai-nilai yang dapat kita amalkan Di dalam kehidupan sehari-hari di keluarga Kemudian untuk sila kedua Sila kedua Sila kedua Next Ya ini mungkin jaringan ya Sila kedua kemanusiaan yang adiran beradab Apa saja yang bisa kalian amalkan Di dalam keluarga ya Jadi yang pertama itu Tidak bersikap sewenang-wenang berhadap sesama anggota keluarga Ya artinya Kita tidak boleh memaksakan kehendak Ya jadi di dalam Keluarga Itu juga kita harus Demokrasi ya Tidak boleh Memaksakan Kehendak kita Kemudian misalnya kakak Memaksakan kehendaknya kepada adiknya Sedangkan adik Tidak mau Atau Keberatan Jadi tidak boleh Seperti itu sewenang-wenang Atau menyuruh-nyuruh gitu ya Kakaknya Mentang-mentang kakaknya Terus menyuruh-nyuruh adiknya Seenaknya Padahal adiknya juga capek Atau gimana ya Jadi harus Tidak boleh bersikap sewenang-wenang Kemudian bertingkah Laku penuh Topan dan santun Terutama kepada orang tua Dan juga saling menghargai ya Seperti Contohkan di dalam gambar ini ya Jadi misalnya ini ada Mungkin ini kakeknya ya Sedang menggendong cucunya Jadi ini Menunjukkan Rasa Kasih sayang ya Kemudian ada juga nih gambar Adiknya jatuh dari sepeda Kemudian ditolong oleh kakaknya ya Jadi harus Punya rasa kemanusiaan Itu Kasih sayang itu rasa kemanusiaan ya Ada lagi gambar Ini pembagian tugas Jadi Seperti apa Gotong royong ya Asas gotong royong Di dalam rumah Atau di dalam keluarga Juga kita harus Terapkan asas gotong royong Karena Semua yang Apa Pekerjaan di dalam rumah itu Jika dikerjakan dengan bersama-sama Akan terasa ringan ya Nah kemudian ini ada gambar Kasih sayang seorang ibu ya Kepada anaknya Ini juga Rasa cinta kasih Dan Saling menghormati Anak kepada orang tua ya Contohnya Misalnya Kita mau berangkat Sekolah Ataupun mau Berangkat kemana saja Ini harus berpamitan Kepada Kedua orang tua ya Tidak boleh Istilahnya Selonong boy gitu ya Jadi Mau Keluar rumah Atau mau Berangkat sekolah Atau berangkat les Atau kemana saja Ada orang tua di rumah Terus tidak pamitan Itu tidak sopan ya namanya Jadi harus Menghormati Orang tua kita Ataupun kakak Ataupun ada kakek Ataupun nenek Tidak pokoknya Semua orang yang ada di rumah kita Ya harus kita Semua saling menghormati Ya gimana Keisha Jelas tidak Penjelasan ibu ini Rizky Jelas Jelas ya Alhamdulillah Ya kalau jelas Alhamdulillah Ya Ada yang Ada yang Mau ditanyakan Sampai sini Ada yang mau bertanya Adik Bisa langsung bertanya Kepada ibu Tita Keisha Ada yang mau ditanyakan Tidak Tidak ada Jelas ya Keisha ya Penjelasan ibu Tita Jelas ya Oke yang lain Baik Baik Kalau sudah jelas Kita lanjutkan ke Sila yang ketiga ya Next Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya yang dilambangkan dengan Pohon Beringin Nah di sini Ada asas-asas yang bisa kita ambil yaitu tidak mudah bertengkar di dalam rumah ya Kemudian yang kedua senantiasa menjaga amarah dan emosi ya Waktunya Supaya di dalam rumah itu terjalin persatuan dan tidak terjadi perpecahan Maka kita di dalam rumah atau di dalam keluarga harus menjaga ya menjaga supaya tidak cepat marah tidak emosi dan tidak boleh memicu ataupun kita bertengkar ya Antara adik dan kakak harus rukun apalagi kepada orang tua kita tidak boleh membantah Jadi itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sila persatuan Indonesia Makanya di dalam rumah atau di dalam keluarga akan terjadi kerukunan ataupun kedamaian karena anggota keluarganya saling menjaga ya tidak tidak saling bertengkar ataupun misalnya Sedikit-sedikit marah atau cepat sekali emosi gitu ya Jadi jika ada masalah cepat diselesaikan Antara adik dan kakak tidak boleh bermusuhan Jadi seperti itu ya nilai-nilai dari sila ketiga Ya next sila keempat Sila keempat Ya sambil nunggu loading nih ya Sini ada gambar-gambar yang menceritakan nilai-nilai dari sila ketiga ya Jadi seperti yang gambar di atas ini mereka menonton TV bersama sekeluarga nih ya Kemudian kakak dan adik belajar bersama Berangkat ke sekolah bersama Main ya main bersama juga Kemudian makan pada saat makan mereka juga bersama-sama Ataupun membeli makanan saling berbagi Nah ini sila keempat Yaitu kerakyatan yang dibikin oleh ikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah nilai-nilai yang kita bisa ambil dari sila keempat ini adalah Tidak memastarkan kehendak terhadap anggota keluarga di luar kemampuannya Ya kemudian menyelesaikan masalah dengan bermusyawarat untuk mencapai mukaka Jadi di sila keempat ini kita benar-benar demokrasi ya Jadi tidak boleh seperti yang sila kedua tadi ya Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga di luar kemampuannya ya Jadi jika ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak mampu melakukan sesuatu Tidak boleh kita paksakan untuk bisa gitu Jadi harus kita paling pengertian ya istilahnya Kemudian jika ada masalah diselesaikan dengan cara bermusyawarat untuk mencapai mukaka Ya jadi seperti itu ini digambarkan disini seorang keluarga yang sedang bermusyawarat ya Untuk mencapai mukaka Jadi jika ada persoalan sebagai orang tua ya Bapak dan ibu harus menyelesaikan dengan cara musyawarat ya Tidak boleh bertengkar ya Jadi di rumah di keluarga itu akan tercipta keluarga yang damai yang harmonis ya Semua masalah diselesaikan dengan bermusyawarat Ya baik lanjut ke slide berikutnya Sila kelima Sila kelima apa bunyinya Kesya Sila kelima Sila kelima Ilambangkan dengan gambar apa Padi Kapas Padi dan Kapas Inter Jadi silah kelima itu Lambangnya Padi dan Kapas Bunya Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Di saya belum muncul ya Pak Zainudin Slide berikutnya Halo Pak Zainudin Oh ya sudah Ya mungkin Yang tingannya lagi lambat ya Pak Gimana Bu Sudah-sudah Nah ini Untuk silah kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai yang dapat kita ambil Dari silah kelima adalah 1. Menghargai seluruh hak-hak Setiap komponen keluarga Artinya Semua Kota keluarga Baik ayah Ibu Dan juga anak-anak Mempunyai hak ya Seperti Anak ya Mempunyai hak untuk Mendapatkan Apa Mendapatkan apa Pendidikan Kemudian Mendapatkan Fasilitas Kesehatan Dan Semua ya Yang dibutuhkan itu Baik Anak Ibu Ayah Ya Jadi semuanya Mempunyai hak Ya di dalam keluarga Kemudian yang kedua Menjalankan Kewajiban di rumah sebaik mungkin Maaf Di rumah itu ada Ayah Yang tugasnya Mencari napkah Kemudian Ibu Ibu Karena mungkin tidak bekerja Jadi Ibu di rumah Adalah Memasak Kemudian Mengurus rumah tangga Ya mengurus anak-anak Ya itu Adalah Sebuah kewajiban Yang harus Dijalankan dengan Dengan baik Ya Karena Tanpa Dijalankan Jika kewajiban itu Tidak dijalankan Keluarga itu mungkin Tidak akan Berjalan dengan baik ya Seperti Mencari napkah Harus dilakukan oleh Ayah Ya Atau kalau ayahnya Memang sakit Mungkin ibunya Ya Kemudian Bersikap adil Terhadap seluruh Anggota keluarga Jadi di dalam Keluarga Semua Mendapatkan Hak yang sama Seperti anak Misalnya Adik dan kakak Mereka membutuhkan Pendidikan Nah berarti Adik dan kakak itu Dua-duanya harus Sekolah Gitu ya Tidak boleh Yang satu Sekolah Yang satu Tidak Kemudian Apa Terjadi Pergesekan Jadi Misalnya adiknya Sekolah Kakaknya Enggak Padahal orang tuanya Mampu Ya Jadi semuanya harus Adil Ya Kecuali memang Keadaan Tidak memungkinkan Nah Jadi Di sini Keadilan sosial Bagi seuruh Rakyat Indonesia Kita terapkan Di dalam keluarga Dan nilai-nilai Yang kita ambil Adalah Seperti ini ya Dari gambar Satu Itu Seorang ayah Yang mempunyai Kewajiban Mencari nafkah Kemudian Di bawahnya Gambar ibu Di rumah Mengurus rumah tangga Mengurus anak tiga Dan ini Apa Anak-anak Mendapatkan Makanan yang sama Ya Jadi tidak boleh Dibedakan Yang satu Makan nasi Semuanya makan nasi Sama ayam Misalnya Semuanya harus sama Tidak Tidak boleh dibedakan Kemudian mendapatkan Pendidikan yang sama Ya Kakak maupun adik Sekolah Ya Jadi Semuanya harus adil Atau Ini ya Mereka mendapatkan kasih sayang Dan perhatian yang sama Dan Juga menjalankan Kewajiban Dengan sebaik mungkin Kalian di rumah Punya tugas Asia misalnya Tugasnya nyapu Ya harus dijalankan Kemudian Kakaknya tugasnya Mengepe lantai Ya itu kan Sudah tugas Jadi harus Dijalankan Sebaikmu Sebaik mungkin Nah Demikianlah Untuk materi Yang pertama Yaitu tentang Penerapan nilai-nilai Pancasila Di dalam keluarga Sampai disini Adik-adik Bagaimana Dengan penjelasan Ibu tadi Apakah ada Yang kurang jelas Atau ada Yang mau bertanya Silahkan Silahkan adik-adik Yang mau bertanya Jelas mungkin ya Bu ya Bagaimana Bu Kita lanjutkan Kuis Mungkin Bisa kita Mulai Kuis yang pertama Sebentar Pak Ini Materinya Masih Ini ya Soalnya Ada Materi Bercerita nih Jadi Mungkin Dari Salah satu Adik-adik Ada yang Mau menceritakan Apa yang Sudah Ibu Jelaskan Tadi Ataupun Yang sudah Kalian lihat Di video Tadi ya Jadi Kalian harus Bisa Menyimak Kemudian Menceritakan Apa yang Sudah Kalian Lihat Atau Kalian Dengar Silahkan Siapa Yang bisa Menceritakan Walaupun Sedikit Tidak Apa-apa Ya Atau Rizki Ini Atau Siapa Ini Cynthia Atau Yang lain Bisa Menceritakan Apa Tadi Yang Jelaskan Bu Tiba Silahkan Ya Ibu Mau dengar Walaupun Satu Kalimat Tidak Apa-apa Ya Yang penting Apa Yang sudah Ibu Sampaikan Ada Yang bisa Kalian Ceritakan Kembali Ya Seperti Itu Bagaimana Keisha Gak ada Suaranya Dih Rizki Rizki Mungkin Baik Kalau begitu Langsung Kuis Saja Pak Karena Terus Berjalan Jadi Langsung Kepada Kuis Yang Pertama Silahkan Kuis Dimunculkan Mas Toto Ini Tadi Cerita Tapi Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Muncul Langsung Kuis Saja Next Slide Sudah Sudah Tampil Ibu Sudah Ya Ini Kuis Yang Pertama Adek Adek Coba Dengarkan Ibu Mau Bacakan Kuis Yang Pertama Yaitu Sikap Yang Menunjukkan Saling Menghargai Antara An Kepada Orang Tua Adalah Satu Terpamitan Kepada Orang Tua Ketika Hendak Menangkat Kesekolah Dua Memberi Kabar Jika Libur Telah Tiba Menemani Ibu Belanja Ke Supermarket Memberitahukan Kepada Ayah Dan Ibu Jika Sepatu Sudah Rusak Nah Dari Keempat Jawaban Ini Mana Jawaban Yang Paling Benar Siapa Yang Mau jawab Kuisnya Ayo Silahkan Dicat Aja Ya Nah Ini Sudah Ada Yang Jawab Nih Pak Ya Cynthia Ya Cynthia Jawabannya Kita Ulang Sikap Yang Menunjukkan Saling Mewargai Antara Anak Kepada Orang Tua Adalah Jawabannya Selamat Dua Berpamitan Kepada Orang Tua Ketika Hendak Berangkat Ke Sekolah Iya Kesya Jawabannya Benar Cynthia Bu Cynthia Maaf Cynthia Jawabannya Benar Ya Ibu Kasih Ini Ibu Kasih Reward Smile Ya Jadi Yang Jawab Benar Ini Terima Kasih Kamu Sudah Menjawab Dengan Benar Jadi Nanti Mendapatkan Hadiah Pulsa Ya Pak Janudin Ya Betul Bu Ya Silahkan Di Ini Dicat Ditulis Eh Diketik Nomor Telefonnya Ya Pak Ya Sudah Ini Sepertinya Cynthia Sudah Pernah Menulis Cynthia Oh Iya Dari SMA LB Negeri Banyuwangi Kelas 12 Banyuwangi Iya Iya Selamat Cynthia Cynthia Baik Kalau begitu Kita lanjut Ke materi Berikutnya Baik Silahkan Bu Tita Lanjut Next slide Oh Ya Saya Lupa Ini Videonya Dulu Ditampilkan Mas Soto Baik Lupa Ya Adik Adik Untuk Materi Berikutnya Yaitu Sifat-sifat Benda Padat Dan Benda Cair Ya Untuk Itu Mari Kita Saksikan Videonya Sifat-sifat 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 Ada Ada Di Sekitar Apabila Kamu Perhatikan Benda-benda Itu Mempunyai Perbedaan 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 Itu Menjadi Ciri Dan Sifat Masing-masing Kompok Benda Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Uraikan Masing-masing Wujud Benda Tersebut Yang Pertama Adalah Benda Padat Benda Padat Ada yang Keras Dan Ada yang Luna Benda Padat Juga Ada yang Lentur Dan Keras Ada pun Contoh Dari Benda Padat Yang Keras Adalah Besi Dan Batu Sedangkan Benda Padat Yang Luna Contohnya Plastisin Dan Tanah Liat Contoh Dari Benda Padat Yang Lentur Dan Keras Seperti Plastik Atau Gelas Plastik Sifat 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 Benda Padat Ada pun Sifat Sifat Benda Padat Antara Lain Yang Pertama Adalah Benda Padat Memiliki Masa Benda Padat Memiliki Masa Tertentu Hal Itu Dapat Kamu Buktikan Dengan Cara Menimbang Benda Padat Di Sekitarmu Yang Berikutnya Adalah Benda Padat Memiliki Volume Yang Tetap Karena Volume Benda Padat Selalu Tetap Itulah Sebabnya Kita Tidak Memasukkan Benda Padat Kedalam Wadah Yang Ukurannya Lebih Kecil Volume Adalah Ruangan Yang Ditempati Oleh Suatu Benda Volume Benda Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Satuan Mililiter Atau Sentimeter Kubik Yang Berikutnya Adalah Benda Padat Bentuknya Tetap Benda Padat Tidak Bentuk Jika Dipindahkan Ketempat Lain Seperti Pensil Penggaris Penghapus Atau Ballpoint Tidak Berubah Bentuk Ketika Dikeluarkan Dari Dalam Tasmu Kemudian Masukkan Benda Benda Itu Kedalam Gelas Apakah Bentuknya Berubah Tentu Tidak Kan Pensil Penggaris Penghapus Dan Ballpoint Bentuknya Selalu Tetap Yang berikutnya Adalah Benda Padat Dapat Berubah Bentuk Karena Dipengaruhi Oleh Sesuatu Contoh Plastisin Bentuknya Dapat Berubah Jika Ditekan Perubahan Bentuk Plastisin Dapat Memanfaatkan Untuk Membentuk Mobil Mainan Atau Boneka Pada Pelajaran Kesenian Kertas Dapat Dibuat Menjadi Berbagai Bentuk Dengan Cara Dilipat Kain Dapat Dipotong Dan Dijet Hingga Berubah Menjadi Baju Dua Benda Cair Benda Cair Yang Paling Sering Kita Temui Adalah Air Air Dapat Berupa Air Sungai Air Minum Atau Air Hujan Ada Pun Sifat Sifat Benda Cair Yaitu Benda Cair Memiliki Masa Dan Bentuk 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 Yang Memiliki Masa Dapat Kita Buktikan Dengan Membandingkan Botol Kosong Dengan Botol Yang Berisi Air Manakah Yang Lebih Berat Antara Kedua Botol Tersebut Botol Berisi Air Tentu Memiliki Masa Lebih Besar Daripada Botol Kosong Hal 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 Itu Membuktikan Bahwa Benda Cair Memiliki Masa Yang Berikutnya Adalah Bentuk Benda Cair Berubah Tergantung Pada Wadah Yang Ditempat Dan Jumlahnya Tetap Hal Ini Bisa Dibuktikan Dengan Kita Memasukkan Air Kedalam Botol Dan Kedalam Gelas Bagaimana Bentuk Air Tersebut Tentu Bentuk Air Akan Berubah Tergantung Pada Wadah Yang Ditempat Berikutnya Adalah Benda Cair Memiliki Volume Yang Tetap Benda Cair Dapat Diukur Dan Dinyatakan Dengan Satuan Liter Adapun Pengertian Volume Adalah Ruangan Yang Ditempati Oleh Suatu Benda Yang Berikutnya Adalah Permukaan Benda Cair Yang Selalu Tenang Selalu Datar Dalam Keadaan Tenang Atau Seimbang Permukaan Air Akan Menunjukkan Permukaan Yang Datar Kamu Dapat Buktikan Hal Ini Pada Botol Yang Diisi Air Pada Keadaan Botol Tegak Miring Atau Rebah Permukaan Air Selalu Datar Sifat Tersebut Dimanfaatkan Oleh Para Tukang Bangunan Untuk Memastikan Bahwa Ketinggian Tembok Dalam Suatu Bangunan Telah Benar Benar Datar Alat Khusus Yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Datar Atau Tidaknya Tembok Tersebut Dinamakan Waterpass Ada Dua Jenis Waterpass Waterpass Yang Berbentuk Selang Dan Waterpass Yang Berbentuk Batang Sip Sip Sampai Benda Cair Saja Terima Kasih Adik Tadi Sudah Lihat Video Tentang Sifat Sifat Benda Padat Dan Benda Cair Dari Video Tersebut Ini Di Slide Ini Benda Benda Manaka Termasuk Benda Padat Dan Benda Cair Ada Yang Bisa Menunjukkan Atau Menyebutkan Halo Jadi Ini Benda Yang Termasuk Benda Padat Ibu Sebutkan Saja Satu Ini Donat Kemudian Handphone Kemudian Kursi Ini Sebetulnya Yang Ditunjukkan Ini Obat Obat Itu Yang Ditunjukkan Isinya Jadi Berbentuk Sirup Ini Benda Cair Tetapi Botolnya Adalah Benda Padat Kemudian Ini Apa Kecap Jadi Kecapnya Itu Adalah Benda Cair Dan Kemudian Lilin Lilin Itu Benda Padat Tetapi Ketika Dia Dipanaskan Maka Dia Akan Meleleh Dan Menjadi Benda Cair Next Maaf Bagaimana Bagaimana Adik Adik Untuk Video Yang Kedua Tadi Sudah Dijelaskan Juga Di Dalam Video Sifat Sifat Benda Jadi Untuk Benda Padat Itu Bentuknya Tetap Kecuali Kita Mengubahnya Seperti Misalnya Kayu Kayu Ini Jika Tidak Di Apa-apakan Bentuknya Kayu Saja Walaupun Dipindahkan Tetapi Jika Kita Rubah Misalnya Kita Buat Kursi Atau Mija Maka Bentuknya Berubah Ya Next Halo Kesya Oh Nggak ada Lagi Suaranya Ya Kemudian Sifat Benda Cair Tadi Sudah Jelas Di Dalam Video Benda Cair Itu Tidak Tetap Selalu Mengikuti Wadahnya Dan Bentuk Permukaan Benda Cair Tenang Selalu Datar Jadi Air Di Dalam Botol Jika Dipindahkan Ketempat Yang Lain Maka Akan Mengikuti Bentuk Tempat Atau Wadah Tersebut Ya Dan Bentuk Permukaannya Selalu Tenang Dan Datar Tidak Berubah Ya Dari Penjelasan Tentang Benda Padat Dan Sifat Benda Padat Dan Benda Cair Ini Bagaimana Adik-adik Sudah Jelas Atau Belum Ada Adik Adik Nur Abdillah Tadi Ibu Ibu Bertanya Dia Menjawab Tapi Dia Melalui Chatting Dan Jawabannya Betul Iya Ini Baru Saya Buka Buka lagi Chattingnya Iya Iya Siapa Namanya Pak Nur Abdillah Nur Abdillah Iya Nur Abdillah Pinter Jawabannya Benda Padat Ya Es Batu Ibu Kasih Ini Icon Smile Untuk Yang Jawabannya Betul Ya Tetapi Es Batu Itu Jika Didiamkan Maka Akan Mencair Maka Akan Berubah Menjadi Benda Cair Jadi Benda Padat Ada Yang Bisa Berubah Menjadi Benda Cair Begitu Juga Benda Cair Bisa Berubah Menjadi Benda Padat Contohnya Seperti Es Batu Tadi Jadi Pada Saat Kita Mau Membuat Es Batu Bentuk K Adalah Cair Air Kita Masukkan Kedalam Preser Kemudian Setelah Lama Dia Akan Membeku Menjadi Es Batu Nah Pada Saat Dia Tadi Berbentuk Air Adalah Benda Cair Kemudian Setelah Membeku Maka Dia Menjadi Benda Kadat Nah Bisa Kemudian Kita Diamkan Atau Kita Panaskan Maka Dia Akan Kembali Lagi Menjadi Benda Cair Ya Terima Kasih Adik Nur Abdillah Yang Sudah Menjawab Pertanyaan Kemudian Ada Lagi Adik-adik Yang Mau Ditanyakan Atau Ada Yang Bisa Menceritakan Dari Apa Yang Sudah Ibu Jelaskan Sepertinya Sepi Ya Pak Jaya Nudin Hari Ini Yang Mau Menjawab Adik-adik Bisa Ditekan Tombol Micnya Yang Warna Merah Bisa Langsung Menjawab Masih Ada Waktu Berapa Pak Mungkin Start 10 Menitan Lagi Bu Kita Sampai Jam 11 10 Menitan Lagi Baik Kalau Begitu Kita Langsung Ke Quiz Yang Kedua Baik Baik Next Adik-adik Silahkan Bersiap Siap Menjawab Quiz Yang Kedua Mudah-mudahan Ada Yang Bisa Jawab Kemudian Mendapatkan Hadiahnya Ini Dia Quiz Yang Kedua Saya Langsung Bacakan Saja Contoh Benda Padat Yang Dapat Diubah Bentuknya Adalah A Kayu Menjadi Meja Dan Kursi B Kecap Menjadi Masakan C Air Yang Dipanaskan Menjadi Uap D Udara Yang Dimasukkan Kedalam Balon Siapa Yang Bisa Jawab Silahkan Mau Dicat Juga Gak Apa-apa Ulang Lagi Contoh Benda Padat Yang Dapat Dirubah Bentuknya Adalah A Tayu Menjadi Meja Dan Kursi B Kecap Menjadi Masakan C Air Yang Dipanaskan Menjadi Uap D Udara Yang Dimasukkan Kedalam Balon Bagaimana Adik-adik Gampang kan Kuisnya Kisya Rizki Nur Abdillah Ayo Jawab Lagi Sayang Siapa Suaranya Di Kisya 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 Jawabnya A Kayu Menjadi Meja Dan Kusi Iya Kamu Betul Jawabnya A Karena Kayu Itu Bisa Dirubah Misalnya Dibikin Lemari Ataupun Keja Dan lain Sebagainya Silahkan Untuk Mengetik Data-datanya Kisya Dicat Jangan lupa Nomor Teleponnya Selamat Kisya Kamu Dapat Hediah Pulsa Terima kasih Sama-sama Kemudian Untuk Selanjutnya Materi Yang ketiga Next Materi Ketiga Ini Kita Akan Membahas Tentang Teknologi Komunikasi Ini Jadi Adik-adik Siapa Yang tahu Apa artinya Teknologi Komunikasi Ada Yang tahu Next Mas Teknologi Teknologi Adalah Sarana Atau Alat Yang Digunakan Manusia Untuk Menghasilkan Barang Dan Dasa Yang Diperlukan Manusia Jadi Sesuatu Alat Yang Bisa Menghasil Suatu Alat Yang Bisa Digunakan Oleh Manusia Baik Menghasilkan Barang Maupun Jasa Contohnya Banyak Jadi Sebelum Kita Membahas Kepada Alatnya Faktor Yang Mempengaruhi Teknologi Komunikasi Adik-adik Pernah Tidak Ingin Ngobrol Sama Saudaranya Yang Jauh Misalnya Kesia Rumahnya Di mana Dimana Parakan Iya Parakan Iya Kemudian Punya Saudara Dimana Yang Jauh Di Jawa Di Jawa Kesia Ingin Ngobrol Sama Saudara Yang Jauh Bagaimana Caranya Video Call Video Call Ya Bagus Video Call Bisa Juga Hanya Telepon Saja Atau Chatting Via Whatsapp Atau SMS Jadi Itu Adalah Namanya Teknologi Komunikasi Jadi Sesuatu Alat Yang Bisa Dipergunakan Manusia Jadi Kita Punya Kebutuhan Ingin Berbicara Dengan Saudara Yang Jauh Ataupun Dengan Teman Yang Jauh Tapi Kita Tidak Bisa Langsung Datang Karena Ongkosnya Mahal Karena Waktunya Tetapi Ada Teknologi Yang Bisa Memfasilitasi Yaitu Kita Bisa Pakai Telepon Atau Handphone Atau Kita Sekarang Bisa Chatting Melalui Media Sosial Seperti Facebook Atau Instagram Twitter Dan Lain Sebagainya Jadi Itulah Yang Disebut Dengan Teknologi Komunikasi Next Dari Zaman Dahulu Sampai Saat Ini Sebetulnya Teknologi Komunikasi Itu Sudah Ada Hanya Berbeda Mungkin Alatnya Ya Kalau Zaman Dahulu Sebelum Ada Telepon Siapa Yang Tahu Pakai Apa Orang Untuk Berkomunikasi Dengan Saudaranya Yang Jauh Ada Yang Tahu Pakai Surat Pakai Surat Pinter Ya Kalau Zaman Dahulu Orang Sering Berkirim Surat Ya Jadi Dulu Kantor Post Itu Juga Ramai Ya Karena Orang Ingin Berkirim Surat Berkirim Ucapan Selamat Hari Raya Ataupun Selamat Meta Dan Lain Sebagainya Menggunakan Surat Atau Kartu Ya Jadi Belum Ada Teknologi Yang Seperti Sekarang Ya Tapi Setelah Lama-kelamaan Akhirnya Berubah Jadi Di sini Kita bisa Lihat Teknologi Pada Masa Lalu Itu Misalnya Orang Untuk Memberikan Informasi Pakai Apa Pakai Kentongan Ada Kentongan Yang Dipukul Itu Cara Orang Berkomunikasi Di Masa Lalu Terus Ada Juga Pakai Lonceng Biasanya Di Kereja Orang Memberitahu Ini Mau ada Acara Ini Mereka Menandakan Dengan Bunyi Lonceng Kemudian Juga Alat Telepon Yang Telepon Yang Masih Zaman Dulu Teleponnya Masih Diputar Kemudian Televisi Juga Yang Masih Cembung Jadi Perkembangannya Bertahap Malah Pada Masa Kerajaan Dulu Orang Berkomunikasi Menggunakan Daun Lontar Jadi Mereka Berkirim Surat Misalnya Dari Kerajaan Yang Lain Ataupun Membuat Pengumuman Jadi Menulisnya Di Daun Lontar Itu Cara Berkomunikasi Tradisional Tetapi Sekarang Kita Sudah Di Jaman Apa Adik-adik Tahu Kita Sudah Di Jaman Apa Sekarang Modern Sudah Di Abad 21 Jadi Kita Sekarang Sudah Teknologi Teknologinya Sudah Sudah Canggih Sudah Mutakhir Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Kita Berkomunikasi Melalui Berkirim Surat Sudah Nyarang Sekali Atau Kita Diberitahu Dengan Alat Kentongan Jadi Sekarang Itu Sudah Serba Modern Seperti Handphone Kemudian Apa Apa Jamtangan Yang Bisa Untuk Telephone Itu Namanya Lupa Apa Ada Yang Tahu Ya Next Jadi Itulah Teknologi Teknologi Komunikasi Yang Berkembang Ini Ternyata Disini Saya Lupa Jadi Contoh Komunikasi Tradisional Ibu Ini Contoh Tadi Tadi Dua Daun Lontar Dan Lonceng Itu Zaman Zaman Dahulu Kalah Jadi Sudah Lama Sekali Orang Mempergunakan Daun Lontar Ataupun Lonceng Ataupun Kentongan Untuk Berkomunikasi Memberitahukan Kabar Atau Berita Tetapi Setelah Berganti Ke Apa Ke Modern Akhirnya Sudah Tidak Dipakai Lagi Alat Komunikasi Yang Tradisional Tadi Kita Sekarang Sudah Berganti Pada Alat Tradisional Yang Lebih Canggih Seperti Telepon Maupun Handphone Atau iPad Jadi Sekarang Orang Lebih Cepat Untuk Berkomunikasi Itu Jadi Kita Sekarang Mau Lihat Kesya Misalnya Kesya Mau Telepon Sama Butita Bisa Langsung Video Call Jadi Tidak Usah Menunggu Dulu Berkirim Surat Lama Lagi Waktunya Tapi Sekarang Terba Instant Jadi Bisa Sekarang Kita Ingin Bicara Sekarang Pun Bisa Jadi Itulah Materi Kita Tentang Teknologi Komunikasi Sesuai Dengan Perkembangannya Hingga Saat ini Ternyata Teknologi Komunikasi Ini Berkembang Sangat Satu Adik-adik Dari Penjelasan Ini Untuk Materi Ketiga Apakah Kalian Sudah Paham Ada 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 Atau Rizki Atau Siapa Tadi Yang Sintia Sintia Bila Suaranya Tidak Jelas Bagaimana Pak Zaino Suara Saya Jelas Tidak Jelas Mungkin Gangguan Sinyal Mungkin Di daerah Sintia Di daerah Sintia Yang Jadi Jadi Itu Materi Kita Yang Terakhir Jika Anak-anak Tidak Ada Yang Bertanya Mungkin Kita Lanjut Kuis Terakhir Yang Ketiga Silahkan Slide Berikutnya Untuk Adik Keisya Dan Adik Sintia Kita Kasih Kesempatan Yang Lain Untuk Menjawab Jadi Tadi Kan Sudah Jawab Jadi Harus Yang Lain Yang Jawab Menjawab Tidak Apa-apa Mungkin Hadiahnya Bisa Kita Adik Yang Lain Adik Nanti Menjawab Boleh Tapi Hadiahnya Nanti Untuk Yang Lain Biar Semuanya Kebagian Ini Kuisnya Sudah Muncul Ibu Bacakan Perhatikan Adik-adik Semuanya Alat Komunikasi Tradisional Yang Dipergunakan Untuk Berkirim Kabar Pada Zaman Kerajaan Adalah Maaf Ini Tadi Harusnya Ibu Berikan Perhatikan Gambarnya Yang Yang A Ini Gambar Kentongan B Gambar Daun Lontar Yang C Apa Lonceng Yang Keempat Surat Yang Mana Asia Adik-adik Yang ingin Menjawab Silahkan Alat Komunikasi Tradisional Yang Dipergunakan Untuk Berkirim Kabar Pada Zaman Kerajaan Silahkan Dilihat Gambarnya Silahkan Adik-adik Bisa Menulis Di kolom Chat Silahkan Ditulis Di kolom Chat Chatnya Keisha Ini Dia Siap-siap Dia Sudah Tahu Jawabannya Kita Tunggu yang lain Kita Tunggu yang lain Keisha Rizky Sudah Jawab Pak Rizky Hadianya Nanti Dari Pesdatin Terima kasih Selamat Rizky Alfitri Rizky Alfitri Sudah Menjawab Kuis Yang ketiga Dan Jawabannya Adalah Yang B Gambar Daun Lontar Jadi Karena Kuis Kita Sudah Sampai Yang ketiga Maka Materi Kita Hari ini Sudah Berakhir Dan Kesimpulan Dari Pembelajaran Hari ini Bahwa Pancasila Sebagai dasar Negara kita Harus Kita Terapkan Dan kita Amalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Terutama Di dalam Keluarga Dan Kemudian Benda-benda Di sekeliling Kita Benda cair Dan benda Padat Itu Mempunyai Sifat-sifat Yang Berbeda Seperti Yang sudah Tadi Ibu Jelaskan Dan Teknologi Komunikasi Yang Apa Yang berkembang Ternyata Sangat Pesat Mulai dari Alat-alat Yang dipergunakan Pada Zaman Tradisional Dan Alat-alat Yang dipergunakan Pada masa Sekarang Itu sudah Berubah Dan Apa Fungsinya Lebih Lebih Cepat Lebih Praktis Untuk Di masa Modern Ini Demikian Rangkuman Dari materi kita Hari ini Ibu Mengharapkan Kepada Adik-adik Semua Yang mengikuti Acara PIKON Hari ini Bisa Mengambil Manfaat Dari apa Yang sudah Ibu Sampaikan Pada Pembelajaran Kita Hari ini Dan Mudah-mudahan Adik-adik Di rumah Bisa Bisa Juga Mempelajarinya Kemudian Mengamalkan Apa yang Sudah Kita Pelajari Hari ini Baik Pak Zainuddin Untuk Terakhir Saya Minta Kepada Kita Semuanya Untuk Menyanyikan Lagu Garuda Pancasila Mas Toto Bisa Di Share Video Lagunya Mas Ya Kita Bersiap Siap Pak Zainuddin Dan Bapak Ibu Adik-adik Semua Kita Menyanyikan Garuda Pancasila Semangat Adik-adik Semangat Siap Ya Siap Ya Malah Bersiap S錢uddin rais Sama ago Sama Sama Sandud습니까 Sama 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 Selamat Sama Terima kasih 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 Terima kasih